Mutiara surga yang tidak berjacat Matius 13 ayat 45 dan 46 Demikian pula hal kerajaan surga itu Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga Ia pun pergi menjual seluruh miliknya Lalu membeli mutiara itu Kristus sendirilah yang menjadi mutiara yang mahal harganya Kebenaran Kristus adalah mutiara yang putih murni Yang tidak bercacat dan tidak bercelah Tidak ada pekerjaan manusia yang dapat menambah karunia Allah yang besar dan indah Karunia itu tak bercacat Di dalam Kristus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan Kolose 2 ayat 3 Ia menjadi hikmat bagi kita Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita 1 Korintus 1 ayat 30 Semua yang dapat memuaskan keperluan dan kerinduan jiwa manusia di dunia ini dan di dunia yang akan datang ada pada Kristus Penebus kita adalah mutiara yang sangat indah yang bila dibandingkan dengan segala perkara itu semuanya tidak ada artinya Di dalam perumpamaan itu mutiara itu tidak melambangkan suatu karunia Si pedagang membelinya seharga seluruh apa yang dimilikinya Banyak yang menanyakan artinya karena Kristus dilambangkan dalam kitab suci sebagai karunia Ia memang suatu karunia Tetapi hanya kepada mereka yang menyerahkan diri mereka sendiri Tubuh, jiwa, dan roh kepadanya dengan tidak bersyarat Kita harus menyerahkan diri kita sendiri kepada Kristus Untuk menghidupkan suatu kehidupan yang rela menurut segala tuntutannya Semua yang ada pada kita, semua bakat dan kemampuan yang kita miliki Adalah milik Tuhan yang harus diserahkan untuk pekerjaannya Bila kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya Maka Kristus dengan segala kekayaan surga menyerahkan dirinya sendiri bagi kita Kita memperoleh mutiara yang sangat mahal Di pasaran di mana rahmat ilahi yang mengatur perdagangan Mutiara yang indah itu dinyatakan dapat dibeli tanpa uang dan tanpa diberi harga Di dalam pasar ini semua orang dapat memperoleh barang-barang surga Gudang permata kebenaran terbuka untuk semua orang Suara juru selamat dengan tekun dan berkasihan mengundang kita Maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas Yang telah dimurnikan dalam api Agar engkau menjadi kaya Orang yang termiskin dan yang terkaya bersama-sama dapat membeli keselamatan Karena tidak ada kekayaan duniawi yang membatasinya Ia dapat diperoleh dengan penurutan yang rela Dengan menyerahkan diri kita sendiri kepada Kristus Sebagai milik yang dibelinya sendiri Kita tidak dapat memiliki surga Kecuali kita mencarinya dengan penuh perhatian dan ketabahan Walaupun kita harus meninggalkan segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!